Kalau kamu tidak punya unique selling point sendiri, itu kamu bakalan jatuh ke price war, diskonnya gede banget, jadi produk itu susah laku gitu kalau gak di diskon. That's a pitfall. Halo saya Uma, saya founder dan CEO dari brand sepatu Amazara. I'm very proud to say that I've failed a lot as an entrepreneur. Tapi menurut saya justru orang tuh punya pandangan yang salah gitu tentang failure dan mistake. Banyak orang yang berpikir bahwa mistake and failure itu the end of everything. I think it is the beginning of everything. Kalau kita tidak menemukan pintu-pintu yang tertutup, kita tidak akan bisa menemukan jalan kita ini sebenarnya harus kemana, dan kita ini meant to do what gitu, kita tuh harus doing what we do ini arahnya kemana. Jadi Amazara ini sebenarnya memang baru dimulai 2015, tapi perjalanan entrepreneurship saya itu gak bener-bener dimulai baru 2015. Karena udah dari kecil tuh saya udah suka dan udah enjoy banget gitu. Something that I didn't really realize dan gak ngerti sebenarnya entrepreneurship itu apa pada waktu itu. Jadi mindset entrepreneurshipnya ini sebenarnya gak datang ujuk-ucuk tiba-tiba, tapi dari pengalaman kita dari kecil, apa yang kita suka dari kecil. Dari situ saya ngeliat dan saya gak punya bayangan lain untuk pursuing something in life that is not entrepreneurship. Dan itulah kenapa saya yaudah bikin Amazara gitu. Dan ketika usaha Amazara-nya ini berjalan udah mulai 1-2 bulan gitu ya. Something that I realize adalah ternyata customer service itu harus dan penting banget even more than your product. Karena pada waktu awal kan, to be very honest, kita tuh deliver product yang tidak bagus sama sekali. Banyak yang jebol. Tapi kita tuh banyak terselamatkan dari feedback customers. Karena ketika kita mau menerima feedback humbly dan actually improve dari feedback itu ya. Jadi bukan cuma dengerin doang masuk kuping kiri keluar kuping kanan doang. Tapi actually improve based on the real experience that happen to your customer. Kita tuh jadi bisa pursuing excellence. Terus pada tahun 2019 kan waktu itu kita harus stop kan. Vakum gitu. Karena alasan overhead, cash flow and everything. Akhirnya yaudah kita stop dulu. Terus pada waktu Februari 2020 kita balik lagi. Saya mikir ini harus ada sesuatu yang beda gitu. Karena kalau sama-sama aja, first of all customer will be like ah sama aja dengan yang dulu. Second of all kita gak bisa kasih gebrakan. Jadi waktu itu kita datang balik lagi dan kita ngasih produk yang berbeda dengan way better quality. Dengan campaign yang lebih powerful. Dan thank God waktu itu ternyata audience dan customer lama kita menyambut kita dengan luar biasa banget. Jadi dari pelajaran saya jadi entrepreneur selama ini naik turun. Ada tujuh pitfalls atau tujuh hambatan yang kamu harus hindari gitu. Kenapa dihindari? Karena kamu bisa belajar dari entrepreneur lain and you're gonna save a lot of time with that. Yang pertama adalah mindset yang salah. Jadi banyak orang itu merasa entrepreneurship itu adalah perjalanan yang naik. Oke next level and the next level. Terus yang kedua adalah overhead cost. Misalnya kan orang mau berkembang-berkembang-berkembang terus mereka kayak, Oke we're gonna spend, spend, spend. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah nyari uang gitu. Bukan spending uang gitu. Dan overhead ini harus you have to keep it as efficient as possible. Terus yang ketiga adalah strategi hiring yang tidak efektif. Remember the person you're gonna hire is going to be your team. Dan team itu kualitasnya yang akan menentukan bagaimana dan kemana kamu akan melangkah selanjutnya. Yang keempat adalah perasaan takut buat bereksperimen. Karena kamu takut eksperimen kamu tidak kunjung sampai ke titik dimana kamu punya produk yang tepat. Terus yang kelima adalah strategi growth yang salah sasaran. Nah this is probably one of my favorite. Karena sebagai bentuk penerimaan dan kesuksesan banyak banget entrepreneur yang kayak, Oh I'm growing so big. Terus itu jadi goalnya sendiri gitu. Jadi goalnya bukan lagi deliver the best product. Tapi malah yang penting kita growing aja. That's wrong. Terus yang keenam adalah mengikuti arus price war yang tidak sehat. So you know marketplaces are everywhere. Dan harga itu di compare banget. Kalau kamu tidak punya unique selling point sendiri. Itu kamu bakalan jatuh ke price war. Diskonnya gede banget. Jadi produknya itu susah laku gitu kalau gak di diskon. That's a pitfall. Dan yang terakhir adalah kolaborasi yang tidak tepat. Jadi kalau pun kamu milih kolaborasi, endorse whatever it is. Kamu harus memastikan bahwa itu memang sesuai dengan jiwa dan soul dari brand atau usaha kamu. Nah ini saya punya challenge buat kamu. And please do it and trust the process. Jadi yang pertama coba kamu pikirin. Kamu tuh pengen bikin bisnis apa? Gampang kan? Habis itu kamu tanya kenapa saya pengen bikin bisnis itu? Nah dari situ kamu kan menemukan what is your strong why kan? Habis itu tolong kamu tulis di kolom komentar di bawah. Setelah kamu tulis, kamu jadikan itu sebagai patokan kamu. Supaya kamu punya komitmen untuk this is my dream and I'm gonna commit to this. Comment di bawah ya. Nah di video yang setelah ini kamu akan mulai dari yang pertama. Yaitu mindset yang kamu harus punya sebagai pengusaha. Click next ya. Bye. 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 Terima kasih.